Intro Hai nakama, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan membahas 6 pengguna busos hokuhaki tingkat tinggi Busos hokuhaki adalah haki yang digunakan seperti armor Pengguna haki ini membuat bagian tubuhnya atau senjatanya berubah warna menjadi hitam Bagaimana dengan busos hokuhaki yang dimiliki Luffy? Apakah sudah cukup kuat? Nah, dalam pertarungan Luffy dengan Katakuri, kita sudah bisa menilai sejauh apa busos hokuhaki yang dimiliki Luffy Ternyata, Luffy masih jauh di bawah level Katakuri saat mereka beradu haki tersebut dan Luffy ternyata terlihat kesakitan Pada One Piece Chapter 937, kita dibuat heboh dengan rencana Luffy melatih kemampuan busos hokuhaki ke level yang lebih tinggi Kemampuan ini memungkinkan penggunanya mementalkan lawan tanpa harus menyentuhnya Nah, sebenarnya siapa saja yang sudah mengasai haki level tinggi ini? Mari kita bahas bersama-sama Relic adalah sosok yang tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki busos hokuhaki tingkat tinggi Dia diperlihatkan mampu memblok serangan gajah tanpa harus menyentuhnya Kemampuan ini seperti perisai yang tak terlihat Dia juga yang bertanggung jawab atas rencana Luffy untuk mempelajari kemampuan ini juga Tak heran jika Luffy berniat mempelajarinya Selain kekuatan ini memang benar-benar sangat membantunya menjatuhkan lawan tanpa harus menyentuhnya Dan sesuai pengakuan Luffy pada One Piece Chapter 937 lalu Bahwa gerakan haki tingkat tinggi ini jauh lebih ringan daripada harus mengeraskan bagian tubuh untuk memblok serangan lawan Dan cara itu membutuhkan energi yang cukup banyak Saat perang besar Marineford terjadi memang benar-benar dahsyat walaupun pada akhirnya Perang ini berujung pada kematian Ace dan Shirohige Dalam perang besar ini Luffy mengeluarkan kemampuan haki rajanya Kemudian tiga admiral yaitu Akainu, Kizaru, dan Aokiji juga diperlihatkan menggunakan busos hokuhaki tingkat tinggi Hal ini diperlihatkan saat Shirohige yang benar-benar marah Dan akan menghancurkan Marineford dengan kemampuan buah iblisnya yaitu Gura-Gura Nomi Tetapi serangan itu ternyata gagal karena tiga admiral memblok serangan Shirohige dengan busos hokuhaki tingkat tinggi Kakek Luffy ini memang sosok yang badas Karena dia salah satu orang terkuat di angkatan laut Dia juga tidak menggunakan kemampuan buah iblis Tentu saja sumber kekuatan mematikan kakek ini berasal dari haki yang dia miliki Sudah banyak prestasi yang ia dapatkan Salah satunya yaitu saat masih muda Gap mampu menumbangkan bajak laut roks yang saat itu menjadi bajak laut terkuat sebelum kemunculan bajak laut roger Dengan tumbangnya bajak laut roks dia mendapatkan gelar sebagai pahlawan angkatan laut Dan sangat memungkinkan jika dia adalah salah satu pengguna busos hokuhaki tingkat tinggi Akagami adalah salah satu kaisar laut yang cukup disegani Dia juga memiliki bonti paling tinggi diantara semua kaisar laut Sebagai inspirasi Luffy sejak kecil Akagami tidak memiliki kekuatan buah iblis Karena baginya seorang bajak laut seharusnya bisa berenang Nah belum lama ini ternyata Oda Sensei telah mengungkap jika Akagami adalah master dari tiga jenis haki Tentu saja bahwa dia memiliki busos hokuhaki tingkat tinggi Nah menurut Nakama selain dari enam orang tersebut Siapa lagi yang memiliki kemampuan busos hokuhaki tingkat tinggi? Jika ada yang tahu beri pendapat pada kolom komentar Oke sekian dulu pembahasan kali ini Jika Nakama menyukai video ini Jangan lupa untuk like dan tentunya subscribe Agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Salam Nakama Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!